Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat islami yang kami hormati Pada kesempatan ini Kami akan berbagi ilmu Berbagi pengetahuan kepada teman-teman semuanya Tentang Rizki Saya kira Rizki adalah hal yang sangat Pokok yang tentunya menjadi idaman Atau pencaharian setiap seorang muslim Ataupun non muslim Bagi seorang muslim Kita tentunya memiliki yang namanya panutan Panutan dunia akhirat Yaitu Nabi Yuna Muhammad SAW Dalam hal Rizki Nabi kita Muhammad SAW Memberikan ajaran kepada kita Ada 10 hingga 12 pintu Rizki Yang ditentukan oleh Allah Untuk kita semuanya Supaya kita dapat bisa memperolehnya Mari kita catat bersama-sama Dan kita praktekkan Kita amalkan sehingga kita menjadi sosok muslim Yang berizki Yang berkat Yang pertama Nomor satu Rizki yang sudah ditentukan oleh Allah SWT Kepada hambanya Rizki ini Hanya dapat diperoleh Dengan ketentuan Allah Yang sudah ditulis Di masa Allah Dahulu Menciptakan kita semuanya Kemudian yang nomor dua Adalah Rizki Yang kita peroleh Karena usaha kita Usaha Baik Zohiriyah Yaitu jual beli Ataupun kerjasama Dengan partner kita Dan lain sebagainya Secara batiniahnya Kita pun berdoa kepada Allah Itu sudah juga Bentuk usaha Kita Untuk meraih Rizki Kemudian yang ketiga Adalah Rizki Yang karena Banyak bersyukur Kepada Allah SWT Jadi Bersyukur Merupakan juga Adalah jalan Kita untuk memperoleh Rizki Yang halal Dan berkah Dari Allah SWT Dari itu Senantiasalah Bersyukur Kemudian yang nomor empat Adalah Rizki Yang tidak Terduga-duga Rizki ini Dapat kita peroleh Karena apa? Karena kita Diantaranya Bertakwa Kepada Allah SWT Karena senantiasa Menjalankan Perintah Allah Seperti firman Allah Dalam Al-Quran Barang siapa yang bertakwa Maka Allah akan memberikan Rizki baginya Dari arah yang tidak Disangka-sangka Kemudian Pintu Rizki Yang kelima Adalah Rizki Yang karena Banyak istighfar Jadi Para sahabat Bila ingin Mendapatkan Rizki Yang halal Mari senantiasa Banyaklah Berperbanyaklah Untuk beristighfar Kepada Allah SWT Dengan cara Mengingat Kesalahan kita Kekurangan kita Dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim Bil disan Astaghfirullahaladzim Bil kolob Atau kita mohon Ampunan kepada Allah SWT Kemudian selanjutnya Pintu Rizki Yang harus kita ketuk Kepada Allah Adalah Rizki Yang karena Menikah Ini Rizki Yang Kita peroleh Ketika kita Telah menjalankan Menikah Atau menjalin Kehubungan Suami istri Antara seorang Laki-laki Dan perempuan Allah akan Memberikan Rizki Kepada Seorang Yang melaksanakan Pernikahan Kemudian Rizki yang nomor tujuh Adalah Pintu Rizki Yang diperoleh Karena anak Jadi kalau Umpamanya Banyak sekali Orang yang menganggap Banyak anak Menimbulkan Kurangnya Rizki Itu sebuah hal Yang sangat salah Ajaran Rasulullah Beliau menyampaikan Banyak anak Merupakan salah satu jalan Dimana Kita mendapatkan Rizki Kemudian Yang kedelapan Adalah Rizki Yang kita peroleh Karena kita senang Bersedekah Senang bersedekah Senang bersedekah Senang memberi Baik secara Apa namanya Tenaga Fikiran Dan harta benda Kepada orang lain Itu merupakan jalan Allah Memberikan Rizkinya Kepada kita Kemudian Yang nomor sepuluh Adalah Rizki Yang kita peroleh Karena Bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bertakwa Adalah bentuk Kita senang biasa Menjalankan Perintah Allah Menjalankan Perintah Allah Mulai dari Yang Fardu Ataupun Yang Sunnah Yang Fardu Seperti halnya Solat lima waktu Kita laksanakan Dengan sebaik Baik mungkin Yang Sunnah Sunnah Solat Komliyah Solat Tahajud Solat Duhah Kita laksanakan Juga dengan sebaik Baik mungkin Kemudian Selanjutnya Pintu Rizki Yang Kesebelas Adalah Rizki Yang kita peroleh Karena Kita mau Menolong Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Menolong Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa Dalam berbagai Macam bentuk Mulai Kita mau Adhan Kita mau Menolong Orang lain Kita mau Menebar salam Kita mau Menyampaikan Hal-hal yang Baik Kepada orang lain Itu adalah Bentuk kita Menjalankan Ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala Kita mau Mengajarkan Ilmu-ilmunya Allah Mengajarkan Al-Quran Al-Hadis Dan lain sebagainya Kemudian Yang terakhir Pintu Rizki Yang paling terakhir Adalah Rizki Yang diperoleh Karena Istiqomah Istiqomah Adalah Kontinu Dalam Mengelaksanakan Sebuah Amalia Ketika Seorang Tidak mampu Tidak mau Melaksanakan Amalia Secara Istiqomah Tentunya Ia pun Tidak akan Memperoleh Hasil Yang Diperoleh Seperti halnya Orang yang Istiqomah Dalam Hadisnya Rasulullah Beliau menyampaikan Al-Istiqomah Khairumin Al-Fikarama Itu Itu Kiranya Ada 12 Pintu Rizki Yang Diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad Kepada Kita Semuanya Yang Mari Satu Demi Satu Poin Satu Hingga Dua Belas Kita ketuk Bersama-sama Kita ketuk Sehingga Allah Memberikan Sebuah Anugerah Bagi Kita Rizki Yang Halal Yang Berkah Dan Tentunya Bermanfaat Bagi Pribadi Kita Dan Bermanfaat Bagi Orang Lain Amin Mari Kita Laksanakan Jangan Lupa Semangat Untuk Mencari Rizki Karena Rizki Adalah Salah Satu Hal Yang Harus Kita Miliki Untuk Senantiasa Kita Semangat Kita Menang Menjalankan Ibadah Kepada Allah Dan Senantiasa Hidmah Lali Kalimat Akhir Kalim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. M.K. Altyazı M.K.